Orang tambak terutama Banyumas ya Sumpiu, begitu tuh pasti yang lagi kangenin sata bebek Gimana malam? Halo assalamualaikum pagi mam pagi semuanya Nah ini adalah perjalanan aku dari bawah ya Jadi aku tadi turun dulu rumah aku atau rumah mertu aku itu udah di atas Ini perjalanannya aku mau ke atas gitu Jadi banyak sawah-sawah Ya seneng banget aku ngeliat kayak gini Jadi ini perjalanannya tuh masih banyak pohon-pohon rindang Pokoknya sejuk banget Kalau malam itu aku gak perlu kipas angin dan AC Tapi kalau siang tetep dia agak panas Apalagi cuacanya tuh kayak menghujan terus Jadi haridang gitu atau ngelakep ya bahasa cikarang itu Nah ini udah mulai menanjak Ini mau sampai ke rumah mertu aku Jadi mungkin kalian yang kemarin belum pulang kampung Atau gak bisa pulang kampung Mungkin video ini bisa mengobati rasa kangen kalian pulang kampung Lagi turun ke bawah Buat cari sinyal sama mau beli sate bebek Jadi sekalian beli sate Sekalian nyari sinyal Ini pasar tambak Sumpiu Tambak ini ya Dri? Tambak SMP 1 Buat orang pulang ketol Halo ini aku lagi ada di tambak nih SMP 1 Cari yang 3 porsi mas Cari yang 3 porsi mas 3 porsi mas Bebek Sini Sini Ini aku lagi ada di pasar tambaknya Tempatnya di Prokerto ya Tapi ini ujungnya Prokerto sih ini udah mau kebumen gitu Banyak bis-bis tuh Bisbar wisata gede-gede banget Ini aku lagi beli sate Karena orang yang dari Riau Itu dateng Nah sekarang dia pengen beli sate bebek Makanya kalau orang yang orang tambak Terutama Banyumas ya Sumpiu Itu tuh pasti yang dikangenin sate bebek Dimana-mana tuh kayak suami aku Suami aku di Cikarang Kakak aku yang di Kalimantan Terus Kakak Ibar ya Maksudnya ini suarganya suami aku Yang berantau gitu Di Kalimantan Di Riau Dimana gitu Itu tuh pasti yang dikangenin Pertama kali dateng itu Sukanya sate bebek Yang dikangenin pengen sate bebek ya Karena di Cikarang gak ada ya sate bebek kayak gini Sama-sama aja Assalamualaikum Ini hari acaranya Tanggal 1 tepatnya ya Di Kipar Cuma emang pengantin perempuannya gak ada Jadi acaranya di cowok dulu gitu Aku gak ngerti deh Nah ini dia tamu-tamu udah pada datang Dari pagi ya Jadi acaranya dua hari gitu Iya iya Caru gue anu mbaik kane Masih ya dia Sini Kak Sini Kak Makan dulu yuk Iya iya makan ya Sini Kak Sini Kak Sini Kak Nah ini aku mau kasih sarapan dulu sama Neji Ini tuh sekitaran jam 8 pagi ya Ini udah siap-siap untuk menerima tamu Tapi disini tuh aku cuma bantu-bantu aja Karena semuanya udah ada Tapi nanti pas begitu siang gantian gitu Nanti aku yang jaga untuk tempat makanannya Sampai jumpa Nah jadi ini tuh ada bakso menu selain makan gitu Ini saus kecap ya Sama sambalnya udah disiapin Terus disana itu kalau makan bakso Dicampurinnya sama gembus ya Jadi sebenernya dipengennya pake Pangsit Cuma karena disini tuh bener-bener kosong Susah nyari pangsit Aku gak tau Jadi ini diganti sama gembus Kalian tau gak ini gembus tuh yang kayak gini nih Ini dari singkong gitu Buat orang sini sih suka Kalau dicampurin Tapi buat aku kayaknya gak dikurang Kurang gitu ya Nah sebenernya tuh ini aku ngomong Cuma karena musiknya besar banget ya Jadi aku dubbing aja Dia takut kena copyright Nah ini adik-adik aku yang nikah Kasian dia pengantinnya sendirian Karena si pengantin ceweknya masih ditegal Masih kerja Karena cowok duluan yang ngerayain ya Untuk ceweknya minggu depan Jadi suasananya seperti ini Di acara nikah Nah adik aku Simpel banget Sederhana Tapi beneran alhamdulillah banget Tamunya banyak banget Dari pagi sampai malam itu ya Alhamdulillah Semoga lancar buat hati kipar aku Nah ini tuh aku kumpul-kumpul Sama keponakan-keponakan Dan mbak-mbak aku ya Nah jadi tuh kemarin Aku gak sempet upload video Karena bener-bener sibuk ya Rame Tapi disini tuh alhamdulillah Bergantian gitu Jadi tamunya Keliatannya sih sepi ya Tapi kayak gini nih Ini pergi Nanti ada lagi yang datang Kayak gitu Jadi emang lagi masa pandemi gini Jadi gak boleh terlalu banyak-banyak ya Jadi tuh kayak di Waktu-waktu gitu loh Alhamdulillah pokoknya Lancar kemarin Tinggal satu hari lagi nih Karena disini tuh dua hari gitu Acaranya ya Untuk menerima tamu Nah menu yang paling laris itu Kemarin adalah bakso Untuk makan Lauk padatnya gitu tuh Malah jarang banget ya Yang ngambil Jadi seringnya bakso Ini tuh cuma pake mie aja Dan ini dia baksonya Baksonya sih menurut aku Biasa aja ya Simple banget Tapi Ya lumayan lah Seger ya Kalau untuk siang-siang Terus ini aku juga Lagi makan tuh Bahasanya tuh Sebenernya satu porsi itu Dikasihnya empat ya Karena ini Acaranya si mbah Dan keluarga aku Jadi aku ngambil semuanya Nah ini aku pake gembus Tadinya tuh aku nyoba gitu Coba enak apa enggak Ternyata di lidah aku Aku kurang cocok ya Nah ini aku gantian ya Ini siang hari aku jaga Untuk makanannya Kayak prasmanan gitu Nah jadi ini sama mbak ipar aku Bukan mbak ipar Ini istri dari kakak ipar aku Yang ada di Kalimantan kemarin itu Terus dia pergi ke Lampung Nah sekarang ini Dia ikut pulang ke Jawa ya Ini pertama kalinya dia ketemu Di keluarga mbah Nah ini tuh Aku lagi ngenalin gembusnya Cuma disini aku beneran Aku sebenernya ngomong itu Cuma musiknya aja yang terlalu besar Jadi aku takut Sekarang aku daping aja ya Terus ini tuh aku Ceritanya lagi nge-review gitu Untuk mbak sonyat Cuma aduh sayang banget ya Karena musiknya gede banget Jadinya yaudah deh Nah disini tuh aku ngomong Disini aku ngasih tau kalian Kalau aku tuh belum makan dari pagi Sampai siang gini Beneran belum makan nasi Makannya dari tadi tuh Cuma bakso-baso gitu Cuma emang yang seger itu Kalau di tempat acara apa-apa Itu bakso ya Karena panas Jujurnya panas Pengen yang seger-seger Nah terus Ini aku lagi ngenalin Ini maksudnya Aku pake gembus Disini banyak ya Katanya makan Baksa dicampur gembus gitu Ini udah lumrah Cuma aku gak suka Tapi yaudahlah Ini udah diceburin gini Makan aku cobanya Nyobain dua aja Aku lebih suka di Jambali atau digadu aja Makan gembus ini Ketimbang pake bakso Ayam lagi Tapi itu masih banyak yaudah Tapi itu masih banyak yaudah Ini gak ucap kita peribu Bajain tuh ya Selamat ya CKI kan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi ini tempe menduan Jadi ini tempe menduan dibikin aja Jadi untuk Terserah mau dicampur ke bakso Atau mau digaduk-gaduin aja Nah ini tuh tempe Udah pasti ada Tempe menduan Beneran ya Kalau tempe menduan disini Enak banget Gak tau beda gitu Sama di Cikarang Padahal sama-sama tempe ya Oke deh segitu dulu aja videonya Semoga videonya dapat menghibur kalian semua Assalamualaikum